Dan mari kita mengambil waktu ini sejenak, kita membuka suku untuk menghantar kita boleh tiba di tempat ini dengan tidak kekurangan satu apat ini. Bapak kami sudah kami membuka suku untuk menghantar perjalanan kami dari memadukan, boleh tiba di tempat ini dengan tidak kekurangan satu apat ini. Sebentar kami akan bersama-sama menuju Tuhan, kami akan menerimaskan jenazah awamku di tempat ini, kami serahkan di dalam tanganmu. Terima kasih Tuhan, kita doa kami, dalam hati Yesus, kami berdoa, amin. Mari kita menjelaskan laku nomor 4, hidup ini adalah kesempatan, nomor 4, hidup ini adalah sempurna. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Dan masih siap-siapkan, apa yang kumandungi, hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku, selanjutnya aku masih kuat. Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan siap-siapkan, apa yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkah. Bapak ibu sekalian, ketika saya kuliah di Malang, saya bertemu dengan teman saya, teman SMA, ketemu dia di Malang. Rupanya, dia lulus dari TNI dan menjadi kepala bagian yang ada di kota Malang. Suatu kali dia telepon saya, waktu telepon dia berkata, boleh gak ketemu ngobrol? Oke, ketemu ngobrol. Setelah pada waktu itu, mereka akan diputus pergi ke Timor Leste. Waktu itu Timor Leste masih milik Indonesia, masih Indonesia. Dan mereka diputus tentara, diputus pergi ke Timor Leste. Lalu, biar berbicara dengan saya, ada gak dosen saat yang boleh diundang untuk kota, untuk mempersiapkan para tentara ini yang akan diputus pergi ke Timor Leste. Karena mereka bisa pergi, belum tentu tahu apakah mereka bisa pulang atau tidak. Itu adalah sebabnya ketika dia berbicara dengan saya, saya bilang, nanti saya coba hubungi salah seorang dosen saya. Sudara, ketika saya hubungi dosen saya, dosen saya bilang, oke, kita pergi ke tempat TNI yang ada di Bandung. Kumpul semua tentara itu, mereka ada yang bersama istri, bersama dengan anak, ada istri mereka yang sedang hamil. Mereka perlu suami mereka, karena akan pergi ke tempat yang belum tentu pulang. Belum tentu anak-anak ini bisa lihat papanya. Belum tentu istri-istri ini bisa melihat suaminya pulang. Di dalam keadaan demikian, saya bersyukur saya diajak oleh dosen saya pergi ke sana dan dia berkomba. Sudara, saya tidak bisa melupakan obat yang disampaikan itu adalah Mas Nur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membalingkan aku di padat yang merumput hijau. Ia membipik aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menutup aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gajahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ialahku penuh melipah. Kebajikan dan kemurakan belakang akan menghidupi aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sebenarnya waktu saya ada di sana. Saya baru bisa memahami, mengerti bagaimana para istri, anak-anak ini. Mereka menjadi khawatir, menjadi takut. Apakah suami mereka, apakah papa mereka bakal balik. Waktu firman Tuhan ini disampaikan mereka nangis gitu ya. Tapi ketika disampaikan masmur 23 ini. Mereka menjadi tenang. Sekali-sekali bagian akibat ini sangat sederhana. Siapakah yang menulis bagian akibat ini? Gau. Dia adalah seorang raja. Raja di atas segala raja. Tetapi ketika dia di masa tua. Dia bisa berkata, Tukai adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dengan kata lain saudara, bukan karena saya tentara. Bukan karena saya kaya. Bukan karena saya ada banyak prajurit. Saya akan menanda. Tapi karena Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Firman Tuhan ini disampaikan masmur 23 kepada ibu-ibu, kepada anak bersama dengan suami mereka saudara. Waktu firman Tuhan ini disampaikan seolah-olah itu Tuhan berbicara kepada mereka. Dari ketakutan, dari tangis, mereka mendapatkan sebuah peneguhan. Bahwa jangan bersandar kepada diri sendiri. Tetapi bersandar kepada Tuhan. Karena ia adalah gembala. Kita tidak kekurangan suatu apapun. Saudara, setelah selesai ibadah itu. Saya melihat para istri, para anak-anak mereka pelupakannya. Tetapi pelukan ini adalah pelukan sebuah keyakinan bahwa tidak perlu tahu. Tuhan ada bersama dengan mereka. Saudara, pada waktu itu Timor Leste itu belum diambil. Masih tetap di Indonesia. Saya ingat sekali mereka tahu dengan suka cita waktu mereka dengan firman Tuhan ini. Dan ketika pelepasan, mereka pergi, mereka pulang. Tidak ada satu anggota TNT pun yang kena tembak mati di Timor Leste. Semua pulang dengan suka cita. Bahkan teman saya ini sekarang naik pangkat sudah lebih tinggi. Waktu dia waktu memimpin rompongan peringkat di Timor Leste. Sudah sekalian demikian juga sebentar kita akan memprenasikan jenazah ibu Hana Yohanes di tempat ini. Nanti Alex dengan tebu tidak akan lakini dengan mama. Tapi kita jangan lupa Tuhan gembalamu tak akan berkurangan aku. Ya, mantu anak cucu tidak akan lihat mama. Sudah-sudah semua senang memilih tidak akan memilih jejik. Sudah sekalian tapi kita merasakan kehilangan. Orang yang selama ini begitu peduli, begitu mengasihkan. Ya ini ibu-ibu semua bagian diakonnya berpikir itu gimana ya. Biasanya itu adalah apa? Di gereja itu orang yang kesulitan apa? Sian yang pergi, perlahakan, perlihatan. Ya berarti gimana? Sudah ada rasa kehilangan. Tapi kita tahu Sudara, kita tidak bersandar kepada manusia. Kita memiliki syukur, kita memiliki Tuhan. Ya, memiliki Yesus Kristus. Dia adalah jurus selama kita. Sehingga ketika seperti pemasu berkata, Bukan karena prajurit. Tapi karena Tuhan adalah gembalaku. Maka aku tidak takut apapun. Gadanya dan tongkang yang mengiringi aku. Saya tidak perlu takut karena ada dia. Biarlah beriman Tuhan ini juga secara khusus bagi Ales, Tuhan, Teguh, semua. Sudah-sudah sekalian. Kita berhilangkan di Buhana. Ya sudah ada bersama-sama dengan Bapak di surga. Tapi kita tahu Sudara sekalian. Bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dia akan peduli. Dia akan mencukupkan semua yang kita butuh. Tidak perlu kita takut. Biarlah beriman Tuhan ini menjadi penghuburan dan kekuatan bagi keluarga secara khusus. Ibu Jurya Nyong atau Banda Nyonghan. Dilahirkan di Bandung tanggal 3 Mei 1940. Pada tanggal 15 Agustus yang lalu. Pada tanggal 15 Agustus yang lalu. Telah dipakai pulang ke rumah Bapak di surga. Oleh sebab itu seperti firman Tuhan. Dilahirkan kembali kepada diri hutan. Tetapi kita percaya bahwa rohnya kembali kepada Allah Bapak di surga. Dengan sebuah keyakinan ketika Tuhan Yesus datang kembali. Maka setiap orang yang mati mereka akan dibangkitkan. Berkumpul bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi penghuburan dan kekuatan bagi setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami di surga kami memucap syukur. Ketika orang yang kami kasihi Tuhan panggil. Kami tetap percaya engkau adalah gembala kami yang baik. Ketika kami memiliki engkau. Kami tidak akan kekurangan sebuah apapun. Secara khusus kami menyerahkan. Untuk Alex sekeluarga. Teguh sekeluarga. Bersama dengan istri anak mereka. Tetap hidup rukun. Saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena itulah kerinduan mama mereka. Biar mereka boleh menerah dari iman. Daripada mama mereka. Bagaimana lewat mama mereka. Ada sebuah keteladanan. Yang diingat oleh semua orang. Kami mengucap syukur. Biarlah ketika kami ingat. Mama. Jemaat kami yang kami kasihi tidak ada. Kami boleh mengingat. Bahwa engkau gembala kami yang baik. Kami tidak akan kekurangan suatu apapun. Sebab galak dadamu. Dan tongkatmu. Beserta dengan setiap anak-anakmu. Terima kasih Tuhan. Menterahkan firmanmu. Dalam hati setiap kami. Kalau sebentar. Jenasa akan dikremasikan. Dan kami akan meninggalkan tempat ini. Tuhan memimpin menyertai juga setiap kami. Saudara-saudara yang terkasih. Bukalah katimu. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan kita. Kak Ius Kristus. Kasih sempurna Allah Bapak. Penyertaan. Penghiburan. Tuhan dari Rok Kudus. Menyertai saudara-saudar sekalian. Secara khusus untuk untuk tebus keluarga. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya Amin Sedara kita akan menyanyikan sebuah laku Nomor lima Takus aku takut ala besertaku Saat kita menyanyikan laku ini Silahkan dari Mulai dari Alen Satyaya Aku bintang Yesus Biharaku Takus aku susah Roh kudus hiburku Takus aku jelas Yang mempertahanku Ersadat Ersadat Alam Maha Kuasa Yang besar Yang besar Ersadat 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 Alam Maha Kuasa Ersadat 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 Takus aku bintang Ersadat 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 Alam Maha Kuasa Bintang Ersadat 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 Dan siadar ala maha perasa Ku tak mau hidup percuma Ia adalah aslinya Tolongku ia Tuhan Ku tak mau hidup percuma Hidup ini adalah kesempatan Hidup ini adalah kesempatan Jangan sia-siakan Waktumu yang Tuhan di hidup ini Hanya sementara Hidup ini adalah kesempatan 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa.